Waduh foodies, ini antri apaan sih? Panjang banget, udah kayak ngantri minyak goreng nih. Eh lo kok Eza Yayang ikut ngantri juga? Bajunya juga kayak Sultan Andara lagi alias Rapi Jali. Eh tapi kalo di tangan udah baamplok kayak begitu mah, jangan-jangan mau antri kondangan nih. Panjang amat ngantrinya, pengantrinya belah mana sih? Ini kotak gini mana nih? Ngantrinya sampe sini. Nah ini mah bukan ngantri kawinan. Hei halo, foodies ini bukan ngantri kawinan ya. Ini ngantri makanan yang lagi viral banget. Yang lagi viral banget ini. Lesean bu gendut. Nah lesean bu gendut tuh tuh. Ini lagi ngantrinya sampe sini. Coba kita makan. Nah ini kasih siapa? Buat makanan ini buat bayarnya. Wah foodies ngeliat makanan berjajir sepanjang ini plus antrian yang rame bingit. Makan disini berasa udah kayak vibes kondangan ya. Pantes salah sih. Gak heran sih foodies kenapa kuliner yang saat ini gak pernah sepi pembeli. Soalnya menu yang disajikan bervariasi. Total ada 104 menu. Wow mantep jiwa. Nah sekarang saya males kalo dilayanin ya. Kalo udah begini enak ngambil sendiri nih. Ini pegang. Iya. Selamat ya semoga bahagia. Gak ada isinya itu. Aduh foodies jangan ditiru nih ya. Siapa yuk kalo kondangan modal amplop kosong doang aku. Hahaha. Yaudah ya gak apa-apa sih gagal kondangan. Yang penting gak gagal makan enak kita. Apalagi makan disini juga gak kalah lazis kok. Boleh. Boleh. Apaan tuh? Oh boleh boleh. Sapi. Sapi merchant ya? Budoknya boleh deh. Budoknya. Nah budoknya ini yang viral ya. Mau pake telurnya? Telurnya. Telur pindangnya. Gak usah pake kreceknya dikit. Meski didominasi menu-menu khas Jawa Tengah. Kuliner dari seluruh daerah juga bisa ditemuin disini. Pilihannya unlimited deh pokoknya. Budis. Saya ngambil yang memang lagi diterkenal di lesian bugendut ini ya. Jadi ada gudoknya kreceknya. Terus ada. Ini ada mercon. Sapi mercon. Terus ini nih melinjo. Terus sama ini nih. Tentang. Tentang Indonesia. Jengkol Baladu. Yang ini ya. Waduh foodies. Banyak juga ya yang diambil sama Isa Yayang. Hahaha. Tapi kalau ngeliat macem-macem menu disini sih. Bawaannya kita bisa otokalap juga deh nih. Oke. Mas. Ini saya bawa ke meja. Saya boleh minta yang spesial disini. Tapi dibawa kesana aja. Terima kasih. Hahaha. Kita langsung ke meja ya. Ini udah datang makanannya semua ya. Ini yang spesial-spesialnya. Menurut yang si lesian bugendut ini. Kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari sini deh. Ini kita review ini ya. Ini empal ya. Memang empal goreng. Ini empal goreng. Coba. Bentar kita cobain sambal itu. Ini ada bau asepnya. Gak tau ya. Dari apanya nih. Enak banget nih. Enak banget nih. Ada kayak asep. Rasa kayak daging asep. Atau apa nih. Dia di asepin kayaknya. Beragam sate-sate yang tersedia. Mulai dari empal, sate telur, sampai semua macam juruan. Kayak ati, ampela, usus, dan babat. Semuanya komplit. Tinggal dipilih-dipilih. Pokoknya di sini mah, foodist dijamin gak bakal kehabisan ide memakan apa. Sayur dari bunga papaya aja ada. Pente, buntil, daun singkong, dan sebut deh. Masih banyak lagi. Ini semua endos-endos. Oh iya, lauknya juga gak kaleng-kaleng lho. Mulai dari yang kekinian. Kayak ayam crispy sambal matah. Cek ada. Sampai ikan pari asap juga ada dong, foodist. Mantep bingit sih ya kan. Dari tadi saya nyobain dulu. Laper banget. Ini nih. Yang penting ini ya. Namanya juga kita orang Indonesia ya. Yang penting ini. Ini ada kreceknya. Krecek ya. Gudak. Ini jatuhnya gudak. Gudak. Kering harusnya. Mantap. Ini gudaknya. Enak banget ya. Pas dibikinnya tuh kan pakai si tunggu tuh. Kayaknya lama nih. Mantep. Manisnya enak banget. Kreceknya juga. Di sini kuliner Jawa Tengah kayak gudak begini emang jadi andalan. Lumayan kan buat ngobat yang kerinduan akan koteng istimewa Jogja. Wah udah auto berasa kayak di Malioboro belum nih. Nanti kita cobain lagi si daging mercon ya. Wah mantep banget ya. Apa. Empuk banget. Si daging itu empuk banget ya. Terus. Semuanya juga. Kayak masih dia masukin kayak. Minyak-minyaknya gitu sih. Gaji-gajinya ini enak banget. Pedas sih juga pas banget. Mantep banget ya. Emang. Namanya doang sih kayaknya. Apa mercon. Daging. Oseng mercon. Gak terlalu pedas juga. Ya mungkin kalau makannya langsung so. Tadi tempat sana gitu ya juga sih. Kebakar juga mulutnya ya. Tuh foodies. Dengar namanya mercon. Jangan langsung cipar dulu. Meskipun pedas. Oseng merconnya masih tergolong bersahabat kok. Ramah di lidah. Kokonya mah. Yummy. Ini kita coba ini. Ini orang Jakarta bilang hati macan nih. Kancing jepret. Jengkol. Kentang. Indonesia. Buh. Mantep bener. Baunya. Buh. 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 J certificate. Buh. 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 Dengar. Buh. 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 Ada yang mencoba. Wajib banget dicobain, soal rasa gak ada yang fail deh. Apalagi kalau sambil lesehan begini, wih, vibes makannya definisi posisi wena. Oh iya, kalau kesini mending datang dari awal nih, foodie. Semakin malam soalnya makin gak dapet tempat deh tuh. Bukannya dari maghrib, lesehan bu Gendut udah siap memonjakan perut kita. Makan receh, menu receh, tapi rasa tidak receh ya.